Kita telah mendengar kisah Yesus seperti yang telah diceritakan dalam Injil Lukas. Kisahnya dimulai dengan kedatangan seorang raja yang tidak biasa, lahir dalam keadaan miskin dan sederhana. Kemudian kita melihat Yesus sebagai seorang guru dan nabi. Ia berkeliling ke seluruh Israel, mengajak orang-orang ke dalam cara hidup yang radikal, di mana musuh menjadi teman, orang-orang miskin dipedulikan, dan orang-orang mendapatkan pengampunan atas kesalahan mereka. Ia pergi dari kota ke kota, mengajak orang-orang untuk mengikut dia dan hidup di bawah pemerintahan Allah dengan cara hidup yang terbalik dari cara dunia. Dan ia mengadakan banyak tanda dan mujizat. Jadi, banyak orang Israel mulai berharap ia akan menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Romawi dan akan mendirikan kerajaan baru yang damai dan adil. Singkat kata, ia akan mendatangkan kerajaan Allah. Nah, para pemimpin agama pada masa itu juga mengharapkan kerajaan Allah. Namun bagi mereka, pesan yang disampaikan Yesus adalah sebuah ancaman. Ya, mereka sebenarnya berharap mendapatkan kekuasaan dan kehormatan ketika kerajaan Allah datang. Namun, Yesus berkata bahwa yang ampunya kerajaan Allah adalah orang miskin, orang luar, dan kekuasaan yang sesungguhnya terletak pada melayani sesuatu dalam kasih. Konflik dengan para pemimpin agama ini memanas ketika Yesus di Yerusalem menghentikan persembahan korban di baik suci dan menyebut para pemimpin Israel sebagai gerombolan pemberontak. Jadi, mereka menangkap Yesus dan menuduh dia sebagai raja pemberontak di hadapan penguasa Romawi. Ia diserahkan untuk dihukum mati meskipun ia tidak bersalah. Kemudian, ia digiring ke luar kota dan dihukum mati atas tuduhan palsu. Maka tibalah kita pada bagian terakhir dari Inji Lukas. Ada seorang pemimpin agama bernama Yusuf yang menentang ketika Yesus dihukum mati. Ia kemudian meminta mayat Yesus agar ia dapat menguburkannya di kuburan terdekat. Beberapa hari kemudian, beberapa perempuan pengikut Yesus mengunjungi kubur tersebut dan mereka mendapati kubur itu sudah terbuka dan kosong. Dan mereka berjumpa dengan sosok misterius yang memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Karena itu, mereka lari ketakutan. Tidak ada seorangpun yang percaya pada perkataan mereka. Tidak mungkin Yesus hidup. Mereka semua sudah melihat ia mati. Pada hari itu juga, di luar kota Yerusalem, dua orang pengikut Yesus sedang dalam perjalanan meninggalkan kota menuju ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka terlihat sedih dan bingung akan semua yang telah terjadi. Kemudian Yesus muncul dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengenali dia. Ya, aneh sekali. Mengapa mereka tidak dapat mengenali dia? Ya, ini gambaran yang aneh tetapi sangat penting bagi Lukas. Mereka tidak mengenali Yesus karena suatu alasan. Yesus bertanya pada mereka, apa yang sedang kalian bicarakan? Lalu mereka mulai bercerita tentang Yesus, seorang nabi yang berkuasa yang mereka harapkan dapat mengubaskan bangsa Israel, tetapi ia malah dihukum mati. Beberapa perempuan mengatakan ia masih hidup. Tidak mungkin, kan? Sudah keterlaluan. Kami pulang saja. Kemudian Yesus berusaha menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab suci Yahudi selama ini. Bahwa Israel membutuhkan seorang raja yang harus menderita dan mati sebagai pemberontak demi para pemberontak yang sebenarnya. Namun kemudian ia dibenarkan oleh kebangkitannya, sehingga ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang mau menerimanya. Tetapi tetap tidak masuk akal. Mereka masih saja bingung. Sampai pada kisah di mana mereka duduk untuk makan bersama Yesus. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka seperti yang ia lakukan pada perjamuan terakhir. Inilah gambaran dari tubuhnya yang dikorbankan. Kematiannya dikayu salib. Dan saat mereka mengambil roti yang dipecah-pecahkan itu, saat itulah mata mereka terbuka dan mereka dapat mengenali Yesus. Lalu ia menghilang, dan kisah itu berakhir. Jadi, inilah kisah yang menggambarkan betapa sulitnya melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Ya, luar biasa. Bagaimana mungkin kuasa kerajaan Allah dan kasihnya dapat dinyatakan melalui hukuman mati yang hina ini? Bagaimana mungkin seorang laki-laki sederhana dapat menjadi raja dunia melalui kelemahan dan pengorbanan diri? Sulit sekali untuk dimengerti. Tetapi, inilah inti Injil Lukas. Kita perlu melakukan perubahan pada imajinasi kita agar dapat melihat dan menerima kerajaan Yesus yang terbalik dari kerajaan dunia. Injil Lukas diakhiri dengan Yesus makan bersama-sama lagi dengan semua muridnya. Namun mereka semua terkejut melihat tubuhnya yang hidup kembali. Maksudnya, ia masih manusia, tetapi lebih dari manusia biasa. Ya, ia telah melewati kematian dan keluar sebagai ciptaan baru yang dapat berjalan dan berbicara. Kemudian Yesus berkata, ia akan memberi mereka kuasa ilahi yang sama yang telah menopang dia. Sehingga mereka dapat pergi dan membagikan kabar baik kerajaan Allah kepada orang lain. Setelah itu, Lukas menceritakan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Memang dengan cara yang keren, tetapi mengapa ia terangkat ke langit? Jadi, di perjanjian lama, langit merupakan tempat Allah bertakhtar. Langit itu berada di atas segalanya. Jadi, ini merupakan cara Lukas untuk menunjukkan bahwa Yesus telah dinobatkan sebagai raja atas seluruh dunia. Para pengikutnya tinggal di Yerusalem, menyembah Allah dan Yesus sambil menantikan kuasa baru yang dijanjikan itu. Dan disinilah Injil Lukas berakhir. Setelah ini, Lukas akan menulis tentang bagaimana mereka menerima kuasa ini dan membawa kabar baik itu kepada dunia. Nah, inilah inti dari bukunya yang kedua, yaitu Kisah para Rasul.